Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita sudah memasuki pertanggungan keempat bahas Yang akan membahas mengenai tips yang biasanya Oke, kira-kira nanti seperti ini akan muncul Jadi ketika kita klik di batang tampil maka akan muncul sebuah message daya wakna Rewind action listener Respon objek ditentukan oleh event atau keceriaan Objek dipasang terima untuk mendengar event atau listening Event objek direspon dengan menggunakan interface Nah ini interface terdiri dari 4 macam Yang pertama ada interface action listener Untuk menangkap event yang ditimbulkan oleh mouse dan keyboard Kemudian yang kedua ada interface mouse listener Gunanya untuk menangkap event yang ditimbulkan oleh mouse Kemudian yang diikutnya ada interface mouse motion listener Berfungsi untuk menangkap event yang ditimbulkan oleh mouse Dan yang terakhir ada interface game listener Berfungsi untuk menangkap event yang ditimbulkan oleh keyboard Nah ini action listener Klas perimplementasi dari action listener itu yaitu action perform Kemudian action perform ini merupakan metode untuk mencari Klas action perform atau action event Jadi tulisan action performnya A nya kecil dan T nya besar Kemudian Event objek dihubungkan dengan metode Add action listener Atau action listener Dan untuk menggunakan action listener ini Kita menambahkan satu dua package Yaitu package java.awet.event Nah ini contoh program sederhananya Kita kasih nama dengan CTH action listener Nah ini merupakan Contoh program yang pernah kita pelajari Di ibu-ibu Yang membahas mengenai Jepang Nah ini kelanjutan ini Jadi ketika kita klik Bata tampil dia akan muncul sebuah Murchase Paylock Ini listing nya Kita lanjutkan dengan ini Nah ini isinya Nah ini Dan ini yang terakhirnya Jadi nanti Tampilan programnya akan seperti ini Ketika kita sudah Men-entry name dan men-entry nama Kemudian klik button kantor Maka akan muncul sebuah message box Seperti ini Yang akan menampilkan isi dari Yang sudah kita input sebelumnya Oke saya langsung ke GCR Atau saja untuk menjelaskan Soterial listing nya Oke disini tadi Nama programnya yaitu CTH action listener Maka disini Nama program sama dengan nama Kelas maka main Kelasing juga berjudul CTH action listener Oke kita lanjut Oke kita lanjut Nah disini tadi Yang kedua Yang kedua disini Karena kita akan Implementasikan sebuah action listener Maka disini kita sebenarnya Implement action listener Oke ini ya Yang kemarin Kita memiliki satu konten Kemudian ada Empat buah panel Kemudian ada tiga buah label Yaitu label gitu Label yang label nama Dan ada dua buah text field Yaitu text field Dan text field nama Dan satu buah button yaitu Button tampil Oke Untuk menggunakannya Disini kita kasih video frame Yaitu Action listener Kemudian Lukas nya 1200 Dan text size nya Weight nya 200 Dan click nya 150 Oke untuk penempelan Untuk penempelan Di dalam panel Sudah saya jelaskan Di video yang sebelumnya Kemudian Nah disini Kita harus menempelkan Action listener nya Pada trigger nya Disini trigger Atau pencetus Jadi kalau Kita tidak Memasangkan Telinga Pada 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 salah satu objeknya Maka Dia tidak akan Menampilkan Inputan Yang sudah Kita ketikkan Di dalamnya Nah disini BTN Tampil Add action Listerner Artinya BTN Tampilnya lah Yang akan menjadi Telinganya Jadi Nanti ketika Dia di klik Nah Inilah yang akan menjadi Telinganya BTN Tampil Add action Listerner Kemudian Berikutnya Di bawah Show Disini Kemudian Nah Inilah Merupakan Entrynya Isian Dari Message dialog Blok Yang akan nampil Nah ini Yang saya blok Ini Untuk Implementasikan Action Missionary Kita Membutuhkan Action Performing Jadi Dengan salah-salah Kalau kalian salah Ketik disininya Itu Pasti Error Dan Errornya Biasanya Dia Tidak Menunjukkan Errornya Dari Di sini Inilah Action Performing P Dan Tulisannya Acebeon Performed Kemudian Di sini Ada Action Event E Nah Ini Bebas ya Kita mau kasih Nama A A A A A A F V Nah Untuk Disini Variable Reaction kemudian berikutnya disini ada pencabangan pencabangan ini simple pencabangan if jika a.get source itu sama dengan btm tampil kan tadi kita sudah meletakkan keringannya di btm tampil jadi ketika a ini mendapatkan sumbernya itu sudah di btm tampil maka disini kita buat satu variable yaitu variable tampil dengan tiga data string untuk menampung semua isian yang akan ditampilkan pada message dialognya nanti disini kita kasih nama variable tampil yang ini bebas ya kalian mau tampil, kalian mau keluarkan, ini terserah kalian dapet saja message yang tampil sama dengan petik 2 petik 2 kemudian karena disini kita menggunakan tampil maka di bawahnya juga kita harus menggunakan tampil lalu disini kita tampil plus sama dengan biodata nah ini yang bakalan tampilnya ya yang bakal tampil di dalam message dialognya kalau slash pen ini kalian pasti sudah meletaknya ini sama juga artinya dengan enter kemudian berikutnya disini ada juga tampil name nah ini ya untuk text field cara mengandalkannya agak gampang dibandingkan dengan radio button nah disini tampil plus sama dengan name ini yang bakalan tampil nanti ya kemudian ketik 2 plus txt min karena dari atas kita kasih nama variable txt min variable text field nya ya nah berarti disini kita akan ketik 2 plus txt min titik get text muka tutup kurung nah ini lah ya kalau untuk text field formatnya seperti ini ketik 2 plus txt min titik get text muka tutup kurung plus nah ini backslash n ini artinya enter sama juga dengan nama ya tampil bersama dengan titik 2 nama titik 2 titik 2 plus txt nama titik get text muka tutup kurung ini untuk format text flow nya jadi nanti kalau kalian punya combo box ya tinggal kalian tambah saja di bawah sini yang bisa ditampil plus sama dengan apa ya txt nama di bawah sini saja cuman untuk penumpulan text fill ke combo box dan review button itu agak beda cara penumpulannya yang akan kita bahas setelah ini dan kemudian di sini ada g option pin show message dialog nah ini lah ya yang bakal muncul ketika option pin itu akan menentukan segelah message dialog kemudian disini no variable variable tampil variable tampil ini yang menentukan semua semua isian yang kita ketikkan tadi ya kayak ini ya tampil kemudian tampil 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 dipanggil lagi di dalam message dialog nya no kemudian variable tampil nah ini untuk judul dari si message dialog nya yaitu bio data kemudian g option pin itu information message kalau information message ini biasanya nanti akan ada simbol dengan huruf i oke kemudian disini tutup huruf nya ada 3 kemudian selanjutnya nah ini ya main class nya jadi kalau kalian tidak menuliskan main class ini ya sampai kapan pun udah bakalan tampil ya semua yang kalian ketik nanti dari class kemudian disini ada anonymous class nya yang akan memanggil si cls per minute oke kita langsung running saja project nya disini saya tuliskan juga oke 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 ini saya tuliskan game dalam saya ketika klik tampil nah ini ya yang muncul ya kita bisa lihat disini tampil plus tambah dengan bio data yang ini ya yang ini berarti video data kemudian tampil plus sama dengan name nah name nya ini nah name kemudian petik 2 plus txt name get text kemudian dia akan mengambil txt name itu dari inputan segisernya 10 sampai 50 103 kemudian disini ada nama sama ya kemudiannya ya text nya nama titik get text nah ini nama kemudian inilah get text dari si txt namanya ini jadi kemarin kita sudah bisa menampilkan isian dari ke yang dimasukkan ke dalam form nya dan kita sudah menampilkan sebuah message dialog nya oke ya selesai nah ini ya jadi tadi intinya kalian harus menambahkan package kemudian kalian harus menambahkan kemudian kami akan menggunakan interface untuk menekasikan action list dan lainnya kemudian itu yang kedua kemudian yang ketiga jangan lupa pasang teringat pada button nya button mana yang kita menampilkannya disini kita akan tampilkan action list kemudian kita harus menambahkan ini juga popify action perform action event sampai disini begitu ya jadi kalau tidak ada combo box apapun radio button kalian tinggal enter saya di bawah sini dan tinggal tambahkan oke sampai disini dulu untuk penjelasan cth action list kita kembali ke PowerPoint ini tadi ya sudah saya jelaskan output nya sama persis silahkan disoba di rumah nah kalau kita kita membahas mengenai text field sekarang kita membahas mengenai pomobox event oke ini kemarin kita sudah belajar mengenai pomobox agamanya dan sekarang disini kita menambahkan button tampilnya oke nah disini sama ya ini contoh program yang kita kasih nomor dengan cth kombo list nah ini saya akan diketik listing lanjut lagi oke dan terakhirnya sampai disini nah ini kira-kira yang bakal tampil ya dengan programnya disini kan agama Islam ketika dikirpananya akan muncul agama-agama yang sudah kita inputkan di dalam ray nya kemudian ketika kita klik beton tampilnya muka akan muncul message dialog seperti ini oke kita langsung saja project creator nya untuk menjelaskannya oke tadi nama-nama ini yaitu cth kombolisten oke saya bahas nah ini sama juga ya seperti yang tadi yang pertama kita harus menambahkan package nya yaitu package import java the target table event bintang kemudian karena kita menggunakan interface maka kita harus mengimplementasikan action list tenernya disini implement action list tenernya disini implement action list tenernya disini oke kemudian kalau kemarin kita belum menambahkan si button tampilnya maka hari ini kita tambahkan button tampilnya oke lanjut lagi judulnya jangan lupa dirubah ya disini judul untuk print nya itu contoh action list tenernya combo box oke disini nah kalau kemarin disini ada new jailable ya new jailable nya ada 6 nah sekarang jailable kosong ya maksudnya jailable kosong nya disini berarti di nomor 2 dari bawah itu kalian ubah menjadi btn tampil jadi nanti dia akan menempelkan btn tampil ini kalau minggu kemarin ini jailesting nya ini content at new jailable kosong nah kalau sekarang karena kita menggunakan interface dan membutuhkan sebuah wawatan tampil untuk mengimplementasikan action based tenernya maka kita harus menambahkan btn tampilnya di dalam sini diganti ya bukan ditambahkan ya diganti menjadi btn tampil nah kemudian berikutnya disini sama juga kayak tadi kita kasih kupingnya itu di btn tampil dtn tampil and action based tenernya dtn tampil disini nah kemudian berikutnya di bawah show ada turun 1 kemudian nah ini untuk menampilkan isiannya itu ke dalam message dialog maka kita harus menetapkan baris yang sudah saya blok ini ya nah sama kayak tadi public point action performance nah disini ya a nya kecil b nya besar kemudian disini untuk variable action givennya kita menggunakan ep ini ya kita pakai ep jadi kalau kita disini pakai ep maka panggilnya disini juga harus ep jangan lewat ya kalau kalian mau e ya panggil lah e juga disininya kalian ingat nama apa yang kalian buat itulah yang kalian panggil karena kita pakai variable evi untuk accept event nya maka disini if evi get search sama dengan dtn tampil tanpa btn tampil karena dtn tampilnya lain kita pasang kuping telinganya untuk menggunakan event-event yang akan di non-short oke disini sama juga kita akan membuat sebuah variable tampil dengan tipe data string kemudian disini akan ada tampil ini judul dari yang akan ditampilkan ya agama kemudian nah ini variasinya ya nanti ada garis-garisnya kemudian nah ini kalau tadi untuk text fill nya petik 2 plus txt dan min titik teks buka tutup turun lain halnya kalau untuk combo box disini kita kita pakai titik get selected item beda ya kalau text fill tadi get teks buka tutup kurun nah sedangkan untuk combo box get selected item buka tutup kurun nah disini message dialog nya null kemudian ini variabonya tampil kemudian ini judul message dialog nya jadi alamat nanti simbol yang akan muncul itu information message untuk main class nya disini kita nama kelas sama dengan nama program cipta pombolisten dan disini ada sebuah anonymous class untuk dimanggil CLS parameter kita langsung lihat saja project nya nah ini yang munculnya ya ini agama kemudian disini silahkan ya disini ada islam ada kristen ada protestan ada hindu buddha nah saya coba ke agama buddha ya oke kita tampilkan agama buddha nah disini ya tampil agama nah ini yang muncul pertama kali agama kemudian ada sama dengan sama dengan nah ini lah ya sama dengan ya ibarat ini sebagai bungkainya kemudian disini ada cmp agama get selected item ambil item yang dipilih oleh si user karena disini tadi saya video 3 maka disini dia juga akan menampilkan nilai si buddhanya juga kemudian disini ada sama dengan sama dengan juga untuk penutup bintainya kemudian disini ada nul tampil pilih agama ini ya video dari si message style pilih agama kemudian disini ada information message nah inilah yang masuk dengan information message simbolnya oke sampai disini dulu untuk cth combo listanya kita lanjut ke PowerPoint oke berikutnya ada radio button event oke tadi sudah text fill kemudian combo box sekarang yang terakhir ada radio button nah ini ya yang akan muncul ya sama ya kalau minggu-minggu kemarin belum ada batang tampilnya maka untuk pertemuan ini kita menambahkan satu dua button yaitu button tampil nah ini ada sebuah program sederhana kita kasih nomor programnya dengan cth radio button listan oke ini listingnya di kanan ini lanjutkan lagi ya selesai ya sampai disini kemudian nah ini untuk tampilan programnya ya agama ketika misalnya disini konteksnya kita kirim islam maka ketika button tampil yang di klik maka akan munculnya seperti ini pilih agama-agama islam sama ya sama dengan combo box tadi muncul message style tapi untuk pemanggilannya berbeda oke saya langsung saja ke ckriakannya untuk menjelaskan listing oke disini untuk nama program nama program nama program sama dengan nama class berarti nama main class yang juga di sini harus sama dengan nama program yaitu cth radio button listan oke next sama ya sama dengan yang sebelumnya disini kita harus menambahkan sebuah package yaitu package import java atau update event atau pinta kemudian berikutnya karena kita menggunakan interface maka kita harus menggunakan action list selanjutnya nah disini nah disini kita akan menambahkan setiap button yaitu tampil kita tambahkan dulu button tampilnya disini next untuk judulnya kita ubah supaya kira perbedaannya disini judul frame dari si radio button yaitu contoh action list dan nah ini ya dibawah buddha kalau kemarin dibawah si rd buddha ini ada 22j level 0 nah tepat di bawah ld buddha ini kita harus menempelkan 1 2 btn tampil percuma ya kalau kalian buat di atas yang gini ya kalau kalian buat btn tampil disini ini btn tampil yang disini tapi kalian tidak menempelkannya di dalam kontennya itu sama aja bohong jadi jangan sampai lupa untuk menempelkan btn tampilnya ke dalam konten oke next kemudian nah ini kita kasih kupingnya di btn tampil yaitu btn tampil add action list channel list oke next nah ini ya untuk isiannya nah untuk di radio button memang sedikit agak panjang ya listingannya dibandingkan dengan text fill dan combo box awal di radio button kita harus menggunakan perulangan jadi semakin banyak radio button maka semakin panjang juga ketikan dari radio button sorry tadi bukan perulangan tapi pencabangan disini ada here ada else kemudian untuk pilihan yang terakhir kita kasih dengan else itu ya pencabangan yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum OTS nah disini sama juga public point action perform A nya kecil dan P nya besar kemudian disini untuk variable accept even kita menggunakan variable ev nah disini if ev the ticket sama dengan dtn tampil kemudian disini kita buat variable yaitu variable tampil dengan tipe data stream kemudian nah disini tampil agama kemudian nah ini ada bingkai-bingkainya ya nah disini karena kita ada lima agama ada rt islam ada rt kristen ada rt protestan ada rt hindu dan rt buddha maka kita membuatnya seperti pencabangan pencabangan if jika radio islam is selected terpilih maka nah ini makanya ya kalau bener ini kalau pencabangan ini bener maka jawabannya ini tampil plus sama dengan rt islam titik get teks buka tutup wrong ini ya jadi ini sepaket if rt islam is selected maka tampilnya ini kemudian kalau ternyata bukan rt islam yang terpilih berarti kemungkinan rt kristennya else if rt kristen is selected buka forum tampil bersama dengan rt kristen titik teks kemudian ternyata bukan islam bukan kristen juga mungkin protestant berarti else if rt protestant is selected tampil bersama dengan rt protestant get teks kemudian selanjutnya ternyata yang dipilih oleh usernya buka islam bukan kristen bukan protestant berarti hindu berarti kalau hindu else if rt hindu is selected jika bener maka tampilnya itu rt hindu get teks ternyata bukan islam kristen protestant hindu oh kemungkinan dia buda berarti else if tampil rt buda titik get teks kalau ternyata si usernya itu lupa untuk memilih agama yang sudah tercantum dan disini opsional ya kalian bisa menambahkan juga disini untuk yang terakhirnya s tampil disini kalian bisa ketikkan belum dipilih untuk mengingatkan user bahwa dia belum memilih sama sekali untuk agamanya ini ya jadi kalau yang terakhir tidak pakai if lagi langsung saja s kemudian disini yang terakhir ada tampilnya ini untuk penutup dari si bintainya nah kemudian disini sampai juga n tadi ini ini variable tampilnya ini video message dialognya dan ini simbol information messagenya oke kita langsung running saja programnya ini ya bisa kita lihat ya agama kalau saya pilih buddha tampil nah disini agamanya buddha berarti alskif tapi buddha adalah buddha agama agama ini dapat dari judul yang tadi atas ya kalau ini list-listnya oke ketika saya pilih protestan tampil maka yang munculnya juga agamanya protestan oke oke jika saya pilih islah kalau misalkan tampil maka yang munculnya agamanya islah oke nah itu lah ya untuk radio button memang agak sedikit rumit karena harus menggunakan pencabangan jadi semakin banyak radio buttonnya maka semakin banyak juga pencabangan yang bakalan kita ketip tapi ini sebenarnya gampang ya terenak ya karena kalian mahasiswa itu pasti lebih kreatif biasanya dari dosen-dosen niif tadi islah misalnya itu tinggal kalian kopikan saja tinggal di ganti saja kalau kalian ada islam dan kalau tadi ada kristian berarti ini ambil protestan ya mahasiswa itu biasanya lebih kreatif pada dosennya oke sampai disini dulu untuk penjelasan cth radio button listernya kita langsung ambil follow point oke ini untuk action listener dengan menggunakan radio button kita ambil gambar dari kliknya oke ini ada tugas untuk kalian kemarin juga saya sudah sempat memberikan tugas untuk kalian disini nama camaba kemudian kalau kemarin kalian sudah berhasil membuat panel ini nah sekarang kalian tugas itu ketika kalian men-entry semua data-data di dalam ini kemudian ketika kalian klik boton tampilnya maka muncul message dialog jadi namanya saksa nama camaba saksa kemudian jenis kalangin perempuan alamat camaba jalan dan lulusan itu SMK jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk tugas action yang untuk lebih jelas nanti akan saya kirimkan sebuah file khusus untuk membahas tugas dan di dalam file itu sudah ada mini video sehingga kalian bisa tahu tampilnya seperti apa sudah saya tampilkan mini videonya oke kita lanjut ya kita sudah sampai di akhir slide terima kasih untuk kalian yang senantiasa menyimak materi yang saya bagikan melalui youtube kemudian saya harap kalian juga selalu menyimak terus mempraktekannya apapun mengimplementasikannya di rumah sebagai bahan pembelajaran kalian karena saat ini masih dalam masa pandemi dan tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara lewat buka saya harap dengan video pembelajaran ini bisa memudahkan kalian dalam melakukan pembelajaran secara jarak jauh dari rumah dan saya harap semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan selalu menggunakan masker mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir oke akhir kata saya mengucapkan terima kasih semoga kalian sehat dan bahagia selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati